Kasus chat whatsapp mengaku petugas puskesmas teras, Boyolali, dan meminta foto payudara kedua perempuan beserta vaksinasi. Covid-19 akhirnya terungkap. Pelaku adalah pria inisial N47 tahun, pria baju putih berkecah mata di tengah foto, adalah rekan kerja kedua korban. Setelah kita klarifikasi, ketemulah sama orang yang mengirim WA yang mengaku petugas puskesmas teras itu. Ternyata orang ini pelaku, masih satu rekan kerja dengan dua orang korban. Masih satu kantor di salah satu PT di Solo, jelas Joko. Itu sudah ditemukan. Kata kanit tindak pidana tertentu, Satreskim Polres Boyolali, itu Joko Purwadi di kantornya Kamis 29 Juli. Diketahui chat musum itu diterima oleh korban dua perempuan inisial, L 25 tahun dan N 25 tahun, setelah mengikuti vaksinasi di puskesmas teras, Kabupaten Boyolali. Mereka mendapat chat dari seorang yang mengaku petugas puskesmas teras. Pelaku meminta kedua korban untuk mengirimkan foto-foto tubuh korban, selain bayu darah juga organ tubuh korban dengan dali pemantauan kesehatan. Pelaku berdali saat ini dalam masa pandemi sehingga pemeriksaan tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Sehingga korban diminta mengirimkan foto-fotonya saja. Bahkan pelaku juga mengarahkan bagaimana korban memfoto organ intimnya. N mengaku hanya iseng dan bercanda saat mengirimkan chat WA itu kepada kedua korban. Kemarin itu saya sebenarnya hanya gojek bercanda saja, tapi saya enggak menyangka kalau sampai viral gini. Teman kerja di salah satu perusahaan, kata N di Satreski, Polres Boyolali, Kamis 29 Juli. Pria asal suku harjo itu akhirnya juga minta maaf kepada kedua temannya tersebut, juga kepada petugas mas teras, kasus ini pun berakhir damai. Polres Boyolali tidak meneruskan kasus ini ke proses hukum. Dengan fakta seperti itu, kita kedepankan proses secara persuasif. Jadi kita tidak bicara terkait dengan pembuktian pidana, tapi karena sudah ada langkah seperti itu, ya kita upayakan persuasif. Satreski, Polres Boyolali, Ibtu, Joko, Purdadi.